Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena klik tombol subscribe itu gratis Gratis Kamu support channel ini untuk upload video setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe Selamat menonton Yahoo Mobil Toyota Calya tahun 2017 Pelanggan mengeluhkan ada suara kasar di area mesin Mari kita coba cek untuk konfirmasi keluhan ke jalannya ya Kita nyalakan mesin terlebih dahulu Ya ada suara mesin kasar terdengar di dari area depan ya Ini terdengar ke ruang kabin Untuk lampu indikator tidak ada yang menyala Untuk akselerasi Akselerasi terasa normal Tidak ada gejala tersendat Pelanggan hanya mengeluhkan adanya suara kasar di area mesin Mari kita coba cek untuk area mesinnya ya Coba kasihin tahun 2000 ya Ya ini kita coba akselerasi ya Terima kasih telah menonton 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 Atau guli-guli yang lain Pertama-tama hal yang perlu kita lakukan Pemeriksaan adalah pemeriksaan kualitas dan kuantitas oli Walaupun tidak ada indikator oli menyala Kita tetap harus memeriksa kualitas dan kuantitas olinya Ditakutkan oli terlalu encer atau oli terlalu kental Mari kita coba cek untuk volume dan kualitasnya Ini kita coba cabut terlebih dahulu Kita bersihkan terlebih dahulu Ini baru kita cek Untuk volume oli Ini cukup di antara titik atas Mari kita coba cek untuk kualitasnya Kita pegang Untuk kualitas oli standar Tidak terlalu pekat ataupun terlalu encer Tapi bunyi mesin di area mesin masih kasar Mari kita coba cek untuk pulih-pulih yang lainnya Karena pemeriksaan awal kita temukan oli bagus Tidak terlalu encer ataupun terlalu hitam pekat Ini kita buka tutup olinya Kita coba cek apakah ada bekas lumpur Ditutupnya Takutkan saluran oli mampet karena lumpur Ini untuk pemeriksaan bagus ya Tidak ditemukan bekas adanya lumpur pada oli Ini kita lakukan pemeriksaan di lubang-lubangnya ya Untuk area daleman mesin Tidak terlalu encer Tidak terlalu encer Ini bekasan juga bagus Untuk langkah pemeriksaan berikutnya Kita bisa melakukan pencopotan tala kipas ya Untuk membedakan apakah suara mesin kasar Dari mesinnya atau dari idle bearing Atau pulih-pulih ataupun water pump Kita copot Ya untuk pencopotannya gampang Tinggal ditarik aja Ini Tarik tensionernya Biasa itu kita copot tala kipasnya Ya kita copot tala kipasnya Untuk membedakan Apakah suara kasar dari mesin Ataupun pulih-pulih atau water pump Kita bisa nyalakan mesin lagi ya Setelah kita copot tali mesin Tal kipasnya Ini kita copot Atau pra nih kita coba hidupkan mesin ya apakah suara kasarnya hilang atau masih ketika suara mesin hilang berarti kemungkinan kecil penyebabnya bukan dari mesin kemungkinan besar penyebabnya dari puli-puli atau waterpump atau bering-bering yang lainnya kita coba nyalakan mesin ya untuk mesinnya saat dilakukan pencaputan tali kipas suara mesin jadi lebih halus ya atau suara kasarnya hilang jadi kemungkinan kecil penyebab suara kasar bukan dari mesinnya kemungkinan lain bisa di dari puli alternator atau bering-bering lain ataupun waterpumpnya Mari kita cek satu-satu ya kita puter puli-pulinya nih suara mesin kasarnya sudah hilang ya ketika tali kipas di copot jadi kemungkinan kecil suaranya bukan dari mesin kita matikan lagi ya untuk proses pemeriksaan berikutnya kita curiga penyebab mesin kasar dari puli-puli ataupun dll bering atau waterpump ya untuk pemeriksaannya kita bisa lakukan pemutaran secara manual kita rasakan apakah ada getaran ketika puli atau dll bering-nya diputar nih kita coba rasakan ya dibutar dengan tangan nih area waterpump ya pertama kita cek ketika diputar terasa ada getaran ya di putar tidak dirasakan adanya getaran itu alternator di putar tidak ada getaran jadi untuk penyebab kemungkinan mesin kasar berada pada waterpump ya nih ketika kita putar puli waterpump terasa ada getaran di tangan ya setelahnya tidak semut atau terasa gergel jadi inilah yang menyebabkan bunyi kasar pada area mesin untuk proses perbaikan dan dilakukan penggantian waterpump untuk proses pembongkaran waterpump kita lakukan pengurasan air radiator kita kuras air radiatornya ya untuk air radiator bisa ditampung untuk dituang kembali atau dilakukan penggantian ini untuk yang punya mobil pengen dilakukan penggantian sekalian di kuras ya ini jadi kita buang air radiator lamanya aku ras total kita tunggu sampai air radiator terkuras habis baru kita lakukan penggantian waterpump ini proses pencopotan waterpump yang kita curigain keringnya kasar ini kita copot ya di sini ada beberapa ini untuk waterpump yang lama ini yang baru ini untuk waterpump yang lama idul pulihnya atau idul geringnya oblak di putar juga terasa gergel yang baru ini pulihnya bagus ya tidak ada oblak jadi penyebab mesin kasar berasal dari waterpump selamat menikmati 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 proses konfirmasi keluhan setelah dilakukan penggantian waterpump sebelumnya ketika pulih waterpump waterfump diputar terasa gergel atau ada getaran ya ini kita coba putar lagi setelah dilakukan penggantian waterfump yang baru ya untuk putarannya semut ya tidak ada getaran atau gergel ini kita coba goyang-goyangkan untuk pulih sebelumnya agak oblak tapi ini setelah dilakukan penggantian pulih tidak ada getaran gerakan sama sekali ya fix nggak ada gerakan freeplay yang berlebihan nih setelah dilakukan penggantian putaran terasa rembut lembut dan pulih tidak oblak proses konfirmasi suara mesin kasar setelah dilakukan perbaikan penggantian waterfump sebelumnya ada suara mesin kasar di area mesin ya setelah kita lakukan pemeriksaan ditemukan adanya waterfump bunyi kasar Mari kita coba setelah dilakukan penggantian yang termasih tar ya sebelumnya terdengar suara kasar sampai ke ruang kabin dan ini setelah dilakukan penggantian waterfump suara sudah hilang ini kita coba cek ke area mesin ini area mesin sudah tidak ada suara kasar ya sebelumnya terdengar mesin suaranya kasar banget saat dilakukan penggantian waterfump suara mesin sudah halus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati